Anak Raja Wali, Jilid 10. Hoan menghela nafas dalam-dalam, tampaknya ga menyesal tidak bisa mengobati burung Raja Wali Putih itu, yang terluka cukup berat. Jika memang burung Raja Wali Putih itu tidak segera diobati, dikhawatirkan ga akan mengalami hal yang tidak diinginkan. Sedangkan si Giyok jadi termenung, dia murung sekali. Rupanya gadis cilik ini memikirkan benar keselamatan burung Raja Wali Putih itu, sampai dia tidak banyak bicara. Walaupun Hoan berusaha menghiburnya, akan tetapi selanjutnya si Giyok jadi pemburu dan pendiam. Akhirnya Hoan mengambil suatu keputusan katanya kepada si Giyok, mari kita lihat keadaan burung Raja Wali Putih itu. Dia terbang ke arah puncak di sebelah barat, kita pergi ke sana mencari sorangnya. Siapa tahu kita berhasil menemui tempat kediamannya, sehingga kita bisa mengobatinya. Mendengar perkataan Hoan itu, barulah wajah si Giyok berseri-seri, dia jadi girang dan bersemangat. Bisakah kita menemui tempat kediaman burung Raja Wali Putih itu, Paman Hoan tanya si gadis cilik. Ya, mudah-mudahan kita berhasil kata Hoan. Begitulah dengan si gadis digendong di belakangnya, Hoan telah berlari-lari menuju ke arah puncak sebelah barat di gunung itu. Namun perjalanan di puncak gunung itu sulit sekali dan berbahaya, karenanya Hoan tidak bisa melakukan perjalanan dengan cepat, di mana akhirnya dia memerlukan waktu satu harian buat dapat tiba di sebelah barat puncak gunung itu. Keadaan di sebelah barat puncak gunung itu ternyata sama indahnya dengan keadaan di sebelah selatan. Hanya saja keadaan di sana lebih banyak terdapat batu-batu gunung yang tertutup salju, dan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu sedikit sekali. Hoan mengajak si Giyok mencari sarang burung Raja Wali Putih itu. Dia berusaha mencari di berbagai goa-gowa yang terdapat di dinding jurang yang terdapat di tempat tersebut. Akan tetapi sejauh itu mereka tidak juga berhasil untuk memperoleh tempat kediaman burung Raja Wali Putih itu. Tiba-tiba si Giyok melihat sesuatu di kejauhan, dia menunjuk sambil berseru, Paman Hock lihat. Hock An melihat ke arah tempat yang ditunjuk si Giyok, di atas tumpukan salju terlihat seekor burung menggeletak diam. Karena bulunya yang berwarna putih, maka tidak mudah dilihat begitu saja. Ternyata burung yang menggeletak di atas tumpukan salju tersebut tidak lain dari burung Raja Wali berbulu putih itu. Bagaikan terbang Hock An mengajak si Giyok menghampiri burung Raja Wali putih tersebut. Dan setelah berada di dekatnya, ternyata burung Raja Wali tersebut dalam keadaan terluka yang parah sekali. Diam-diam Hock An jadi terheran-heran. Waktu tadi terluka oleh serangan burung Raja Wali hitam, luka burung Raja Wali putih ini tidak demikian hebat. Sekarang tampaknya benar-benar dia tertukar parah sekali. Segera Hock An memeriksanya. Burung Raja Wali putih itu belum mati, sayapnya masih bergerak perlahan-lahan. Waktu melihat Loan dan si Giyok, tampaknya burung Raja Wali putih tersebut terbangun semangatnya dan girang, dia mengeluarkan suara memekik yang perlahan dan lemah. Hock An segera bertanya, siapakah yang telah melukaimu lagi? Burung Raja Wali itu hanya memekik dan menggerakkan sayapnya menunjuk ke arah tebing jurang di sebelah kanannya, dia seperti menunjuk ke arah sana. Hock An memandang ke arah jurusan yang ditunjuk oleh burung Raja Wali itu. Dia melihat sebuah goa yang sangat besar sekali. Di sana, yang melukaimu berada di sana tanda seru tanya Hoan. Burung Raja Wali putih itu memekik perlahan dan lemah sekali, seperti juga dia membenarkan perkataan Hock An. Cepat-cepat Hoan menoleh kepada si Giyok, katanya, kau tunggu di sini Giyok. Temanilah burung Raja Wali itu, agar dia tidak beku kedinginan. Si Giyok mengiakan dan duduk di sebuah batu yang saljunya telah disingkirkannya, kemudian Hoan menggendong burung Raja Wali tersebut yang diletakkan di dekat si Giyok, agar memperoleh hawa hangat. Si gadis dengan penuh kasih sayang merangkul burung Raja Wali tersebut. Hoan juga telah mengeluarkan obat bubuk yang kemudian ditaburkan ke seluruh luka-luka di tubuh burung Raja Wali tersebut. Burung Raja Wali putih itu seperti juga mengerti bahwa kedua manusia ini tidak bermaksud jahat padanya, dia rebah diam saja. Selesai mengobati luka burung Raja Wali itu Hoan berkata kepada si Giyok, aku ingin pergi ke sana buat memeriksa keadaan di dalam goa itu. Aku akan segera kembali, kau tunggu saja di sini. Si gadis cilik mengiakan. Hoan segera mempergunakan ginkangnya buat pergi ke goa itu. Dia memang memperoleh banyak kesulitan, sebab dinding dari tebing yang terselubung oleh salju itu licin dan sulit sekali didaki. Hanya dengan mengandalkan ginkangnya yang cukup tinggi, Hoan berhasil juga mencapai pintu goa tersebut, setelah mendaki memakan waktu yang cukup lama. Ternyata goa tersebut sangat lebar dan besar sekali, liangnya sampai sebesar rumah. Dengan hati berdebar-debar Hoan memasuki goa tersebut, karena hatinya menduga mungkin goa tersebut merupakan goa atau sarangnya burung Raja Wali hitam. Ketika melihat keadaan, di dalam goa, dia bertambah heran. Di goa itu tidak terdapat binatang apapun juga, malah di atas tanah tampak legokan yang cukup dalam, seperti juga di tempat itu telah dilalui oleh sesuatu yang berat. Dengan hati masih bertanya-tanya Hoan memasuki terus goa tersebut, sampai akhirnya dia tiba di sebuah ruangan, yang luas dan lebar sekali. Yang membuat Hoan bertambah heran, sebelum dia sampai di ruangan dalam goa itu, dia telah melihat sinar yang bercahaya terang dari dalam ruangan itu. Apakah di dalam goa ini ada seseorang manusia sakti yang hidup menyendiri pikir Hoan yang melihat api penerangan di dalam ruangan itu? Akan tetapi waktu Hoan telah tiba di depan ruangan dalam itu, dia jadi berdiri menjublek. Apa yang dilihatnya? Ternyata cahaya terang yang berada di dalam ruangan tersebut bukan berasal dari sinar api lilin, melainkan cahaya sinar yang kemilau dari kepala seekor ular yang berukuran besar sekali. Ular itu memiliki lingkaran tubuhnya dua kali paha manusia, dengan panjangnya mungkin 20 meter, tengah melingkar di dalam ruangan tersebut dan mengawasi ke arah mulut ruangan itu menatap tajam sekali kepada Hoan. Cepat-cepat Hoan mundur, karena diakwatir ular itu akan menyerangnya. Ular raksasa tersebut berdiam diri saja. Sama sekali dia tidak bergerak dari tempatnya itu. Dia hanya mendesis perlahan. Hoan mengintai dan melihat dengan teliti, dia ingin mengetahui apa yang ingin dilakukan ular itu. Namun melihat ular itu berdiam diri saja Hoan tambah heran. Biasanya makhluk berbisa seperti ular ini, terlebih lagi ular raksasa, jika melihat mangsanya niscaya akan segera menyerang buat dijadikan santapannya. Tetapi mengapa ular raksasa tersebut malah berdiam diri saja, dan cuma mengeluarkan suara mendesisnya belaka? Setelah mengawasi sekian lama, akhirnya Hoan memberanikan diri buat muncul di ambang pintu ruangan itu lagi. Dan ular itu mendesis pula, namun tetap tidak menyerang, hanya matanya mengawasi tajam. Di atas kepalanya seperti juga ada mahkota yang di tengah-tengahnya terdapat batu permata yang bersinar terang sekali. Ternyata, setelah Hoan memperhatikan sekian lama, mahkota yang berada di atas tumpukan kepala ular itu merupakan salju yang telah mengeras dan menjadi semacam batu. Mungkin terlalu lamanya es itu berada di kepala ular raksasa itu, sampai menjadi batu. Hoan segera dapat menduganya, mungkin juga ular raksasa ini telah bertapa lama sekali, dengan tidak bergerak-gerak, sampai salju yang menutupi kepalanya itu berubah menjadi batu, dan mungkin juga, batu permata yang bersinar kemilau di atas kepalanya itu, merupakan inti es yang telah berubah menjadi batu, sehingga memancarkan sinarnya yang begitu terang kemilau. Diam-diam Hoan jadi bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang dilihatnya seperti juga berada dalam dongeng-dongeng belaka, seoker ular yang bertapa, dengan batu permata yang kemilau. Jika demikian, di dalam dunia ternyata benar-benar terdapat ular naga berpikir Hoan di dalam hatinya. Jika ular raksasa ini tidak bisa disebut seekor naga, karena dia tidak bertanduk, dia hanya seekor ular belaka. Ular raksasa itu mendesis lagi dengan suara perlahan, tubuhnya bergerak, bukan buat menyerang Hoan, hanya memperbaiki lingkaran tubuhnya itu. Hoan sendiri yang melihat ular raksasa itu menggerakkan tubuhnya bagian atasnya cepat-cepat bersiap hendak mengelakkan diri dari pintu ruangan tersebut, karena diakwatir ular raksasa itu mendadak sekali menyerangnya. Waktu itu tampak ular tersebut telah memejamkan matanya seakan-akan tidak mau mempedulikan Hoan pula. Hoan juga merasa ngeri jika harus berada lama-lama di dalam goa tersebut. Setelah menguasai dirinya beberapa saat segera dia keluar dari goa itu, dan kembali ke tempat si Giyok berada. Dilihatnya burung Raja Wali putih yang tengah dipangku oleh si Giyok dalam keadaan sekarat. Apakah ular itu yang telah melukai mutanya Hoan kepada burung Raja Wali tersebut dengan memperlihatkan gerakan tangannya. Burung Raja Wali putih itu mengeluarkan suara pekikan perlahan dan menggerakkan sayapnya, seperti juga membenarkan. Baru saja Hoan ingin bertanya lagi, ternyata burung Raja Wali itu sudah tidak bisa bertahan lebih lama pula, sebab dia telah diam kaku tidak bergerak, telah mati. Hai! Sungguh menakjubkan sekali bisa menemui peristiwa seaneh ini menggumam Hoan. Si Giyok segera menanyakan kepadanya, apa yang telah terjadi. Hoan segera menceritakannya apa yang telah dilihatnya. Seekor ular naga tanda serutannya si Giyok sambil mementang sepasang matanya lebar-lebar, tampaknya dia merasa ngeribukan main. Hoan mengangguk. Akan tetapi kau tidak perlu khawatir, itu bukan naga sungguhan, karena dia tidak memiliki tanduk. Hanya saja seekor ular yang memiliki ukuran tubuh sangat panjang dan besar. Aku sering mendengar cerita naga dari ibu. Ibu memang selalu menceritakan kepadaku, bahwa di Kerajaan Langit terdapat naga dengan tubuhnya yang panjang dan besar. Jika naga itu marah-marah, maka dia mengamuk dan dunia kita ini akan tergetar, sampai terjadi getaran-getaran yang bisa menumbangkan gunung dan merubuhkan rumah. Benarkah itu Paman Hoan? Hoan mengangguk. Ya, itulah yang dinamakan gempa bumi. Akan tetapi itu hanya terdapat di dalam dongeng belaka, karena itu, aku sendiri belum mengetahui dengan pasti, apakah di dunia ini memang benar-benar terdapat seekor naga. Namun yang membuat aku heran ular itu, walaupun sangat besar, dia tidak ganas. Ular besar itu telah melihatku, tapi dia tidak menyerang. Dengan demikian, dia memang bukan merupakan seekor ular ganas. Namun mengapa burung Raja Wali Putih itu dilukainya juga, sehingga luka disebabkan serangan burung Raja Wali hitam yang diderita burung Raja Wali Putih itu bertambah parah. Sesungguhnya apa yang terjadi pada diri burung Raja Wali Putih itu sebagai berikut. Waktu burung Raja Wali itu terbang berputaran di puncak gunung Hoasan dan bertemu dengan si Giyok dan Hoan, sesungguhnya burung Raja Wali Putih itu tengah mencari tempat buat bertelur. Akan tetapi dia tidak menemukan tempat yang cocok. Setelah berputar-putar ke sana kemari, akhirnya dia berpapasan dengan burung Raja Wali Hitam. Burung Raja Wali Hitam memang terkenal ganas, dan seperti juga terdapat permusuhan yang hebat antara burung Raja Wali Hitam dengan burung Raja Wali Putih. Jika memang burung Raja Wali Putih dan burung Raja Wali Hitam saling bertemu, maka mereka akan saling serang. Cuma saja, kali ini disebabkan burung Raja Wali Putih itu ingin bertelur, dia tidak bisa bergerak leluasa, dengan begitu dia telah dilukai oleh burung Raja Wali Hitam, dan jatuh di bawah angin. Sampai akhirnya burung Raja Wali Putih itu telah berhasil ditolong oleh Hoan. Sesungguhnya burung Raja Wali Putih itu pun menyadari akan maksud Hoan yang hendak mengobati luka-lukanya, namun dia sudah hampir bertelur, karenanya dia terbang cepat-cepat meninggalkan Hoan dan si Giyok. Setelah terbang ke sana kemari, dia melihat goa yang besar dan luas itu, yang tampaknya cukup hangat. Maka segera juga burung Raja Wali Putih itu memutuskan bahwa dia ingin bertelur di dalam goa itu. Begitulah, dia segera masuk ke dalam goa tersebut, dan bertelur. Telur tunggal. Setelah bertelur, burung itu pun mengeraminya, untuk menghangati telurnya. Siapa tahu, belum lama dia mengeram seperti itu, didengarnya suara mendesis di belakangnya. Waktu burung Raja Wali Putih itu menoleh dilihatnya kepala seekor ular yang sangat besar sekali. Burung Raja Wali itu yang khawatir telurnya diganggu ular tersebut, segera juga menerjang ular itu buat mematuk dan mencengkeram dengan kedua kakinya. Dia ingin mencegah ular itu mengganggu telurnya. Seperti diketahui bahwa seekor ular paling senang memakan telur. Dan sekarang burung Raja Wali Putih itu bermaksud melindungi telurnya itu. Namun ular itu tidak melakukan perlawanan, dia hanya berkelit ke sana kemari. Cuma saja disebabkan ukuran tubuh ular itu sangat besar, gerakannya kurang leluasa dan kurang cepat, kepalanya beberapa kali kena dicakar dan juga dipatuk oleh paruh burung Raja Wali Putih itu. Karena kesakitan, akhirnya ular besar tersebut jadi marah juga. Dengan mengeluarkan suara mendesis nyaring, dia menyampok burung Raja Wali itu dengan kepalanya. Burung Raja Wali Putih itu setiap kali kena disampok terpental oleh kepala ular itu, tubuhnya membentur ke batu dinding goa tersebut, membuat luka-luka di tubuhnya semakin parah di samping bulu-bulunya banyak rontok. Akan tetapi, burung Raja Wali itu tetap saja tidak terbang pergi, dia telah menerjang lagi buat melindungi terus telurnya. Dalam keadaan demikian, di mana burung Raja Wali Putih itu tengah kalap, membuat dia mencakar dan mematuk sekenanya, membuat ular itu jadi tambah gusar karena kesakitan, dan herulang kali dia menyampok burung Raja Wali Putih itu, yang tubuhnya jadi terhempas ke dinding goa dan akhirnya burung Raja Wali Putih tersebut kehabisan tenaga juga. Suatu kali, dengan sisa tenaganya dia menyerang ular itu. Kepala ular tersebut menyampoknya dengan kuat sekali, membuat tubuh burung Raja Wali itu terlempar keluar dari goanya, bahkan sampai meluncur melewati jurang. Ular besar itu telah mendesis dengan menjulurkan kepalanya mendekati telur burung tersebut, dia mencium-ciumnya sesaat lamanya. Namun ular itu tidak memakan telur tersebut, dia mengawasi itu seperti juga ular ini bimbang bukan main. Akhirnya ular itu membuka mulutnya, dimakannya telur tersebut, kepala ular itu masuk ke ruangan dalam goa itu lagi. Ternyata ular tersebut memang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dan panjang sekali, di mana sisa tubuhnya melingkar di ruangan dalam goa tersebut. Setelah kembali di ruangan dalam, ular tersebut mengeluarkan telur yang tadi dimakannya. Ternyata telur itu tidak pecah, malah masih utuh, diletakkan di dekat perutnya yang melingkar-lingkar itu. Kemudian ular tersebut memejamkan matanya, dalam keadaan tetap melingkar seperti itu, seakan-akan ular tersebut hendak menghangati telur tersebut, seperti akan mengeraminya. Sampai akhirnya Hoan masuk ke dalam goa tersebut. Karena adanya telur itu, ular tersebut tidak bergerak dari tempatnya berada. Hoan mengajak si Giok untuk mencari tempat di sekitar puncak tersebut, karena Hoan ingin mengetahui apa yang dilakukan ular besar tersebut. Di samping itu juga, dia pun menginginkan sekali inti es yang berada di kepala ular besar itu untuk diberikan dan dihadiahkan kepada si Giok. Begitulah, setelah memperoleh sebuah goa yang cukup hangat dan mereka bisa berdiam di dalam goa terhindar dari hawa dingin dan juga bisa tidur dengan aman, Hoan dan Giok berdiam di sana selama lima hari. Setiap hari Hoan pergi ke goanya ular besar itu. Dia ingin melihat-lihat apakah dia memiliki kesempatan buat mengambil permata yang merupakan inti es yang berada di atas kepala ular itu. Akhirnya pada hari keenamnya, Hoan bisa melihat telur yang tengah dirami ular tersebut, karena ular itu telah menggerakkan tubuhnya untuk memperbaiki tempat melingkarnya. Hoan jadi heran melihat telur burung tersebut, sampai akhirnya dia menduga-duga peristiwa yang terjadi pada diri burung Raja Wali Putih itu. Apakah burung Raja Wali Putih itu telah bertelur di goa ini dan telurnya di rebut ular ini, sehingga burung itu nekat bertempur dengan ular ini sampai akhirnya menemui kematian berpikir Hoan. Dan lebih jauh Hoan pun berpikir, burung Raja Wali Putih itu setelah terluka parah tentu telurnya di rebut ular ini. Cuma saja yang membuat Hoan tetap tidak mengerti, mengapa ular itu tidak segera memakan telur burung Raja Wali tersebut, malah diletakkan di perutnya, untuk dihangati. Ular Raksasa itu sendiri pun bukannya tidak mengetahui bahwa setiap hari Hoan datang menyelingap ke dalam goanya, cuma saja ular Raksasa tersebut tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia seperti juga khawatir kalau dia menggerakkan tubuhnya akan membuat telur yang tengah diiraminya itu akan pecah. Karena dari itu, selama beberapa hari itu, walaupun Hoan selalu datang ke goanya dan ular tersebut dapat mencium bau manusia ini, poh tetap saja dia tidak menggerakkan tubuhnya, dia membiarkan saja Hoan ngintip-ngintip kepadanya. Dengan diperbaiki letak telur itu di bawah perutnya, ular Raksasa tersebut bermaksud agar Hoan tidak bisa mencurinya. Jika memang Hoan menyerang dekat hendak mencuri telur tersebut, barulah ular Raksasa itu akan menyerangnya. Pada hari ketujuh, Hoan datang ke goa tersebut dengan mengajak si Giyok, karena gadis cilik itu memaksa terus-menerus agar dia diajak ikut ke goa itu. Aku ingin sekali melihat ular Raksasa itu, paman Ho kata si Giyok merengek. Maka pada hari ketujuh itulah Hoan mengajak si Giyok ke goa ular Raksasa itu, karena setelah enam hari mendatangi goa itu dan ular Raksasa itu tidak pernah menyerangnya. Hoan meranggapan tidak membahayakan jika dia mengajak si Giyok buat melihat-lihat sejenak. Dan memang, apa yang dilihat si Giyok membuatnya jadi sangat takjub sekali. Aneh sekali, luar biasa menggumam si Giyok dengan suara yang serak, karena di samping merasa takjub melihat ular Raksasa itu, dia pun merasa takut dan ngeri. Setelah melihat sekian lama, akhirnya si Giyok mengajak Hoan buat kembali ke goa mereka. Waktu mereka baru saja hendak meninggalkan goa ular Raksasa tersebut, tiba-tiba di luar goa terdengar suara memekik burung-burung Raja Wali yang ramai sekali. Hoan dan si Giyok mengangkat kepala mereka, dan keduanya jadi terkejut, di angkasa tampak terbang belasan ekor burung Raja Wali hitam sambil terbang menukik tidak hentinya. Hati Hoan tergetar juga. Jika hanya menghadapi seekor burung Raja Wali hitam, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, di saat dia menolongi burung Raja Wali putih, memang dia tidak perlu jari. Akan tetapi sekarang belasan ekor burung Raja Wali hitam, yang semuanya memiliki tubuh yang besar-besar dengan sayap mereka yang lebar sekali, selebar dua tombak lebih. Bergidik juga Hoan menyaksikan belasan ekor burung Raja Wali hitam tersebut, yang semuanya tampak ganas-ganas. Segera juga Hoan menarik tangan si Giyok, diajaknya kembali masuk ke dalam goa untuk bersembunyi di balik sebungkah batu besar di pinggir dinding goa tersebut. Suara pekek burung Raja Wali hitam masih terdengar ramai, sampai akhirnya terlihat bayangan hitam di mulut goa itu, seekor burung Raja Wali hitam telah terbang menerobos masuk ke dalam goa itu. Ular di dalam goa tersebut mengeluarkan suara desiran. Namun ular itu tidak bergerak dari tempatnya berada. Burung Raja Wali hitam itu telah memasuki goa itu ke sebelah ruangan dalam, di mana dia melihat ular raksasa itu. Seketika burung Raja Wali hitam tersebut mengeluarkan suara pekeknya berulang kali, dan kawan-kawannya beterbangan masuk. Mereka semuanya memperlihatkan sikap yang ganas sekali, dan sayap mereka yang dikibas-kibaskan seperti itu, menyebabkan debu beterbangan memenuhi seluruh goa tersebut. Ular raksasa itu pun sudah tidak bisa berdiam diri, karena salah seekor burung Raja Wali hitam itu telah terbang menyerang ke arahnya. Cepat-cepat ular itu menyembok burung Raja Wali hitam itu dengan kepalanya, namun dia gagal, sedangkan kawan-kawan burung Raja Wali hitam itu telah beterbangan untuk menyerangnya. Terjadilah pertempuran yang mengerikan antara seekor ular raksasa dengan belasan ekor burung Raja Wali. Itulah pertempuran yang benar-benar jarang sekali bisa disaksikan di dalam rimba persilatan. Pertempuran di antara dua jenis binatang yang sama-sama tangguh. Yang seekor ular itu sangat beracun, sedangkan belasan ekor burung Raja Wali itu pun merupakan binatang yang ganas bukan main. Tubuh ular itu pun telah kena dicakar dan dipatuki berulang kali, membuat ular itu kesakitan dan mengeluarkan desis marah, sehingga akhirnya ular itu telah mulai menyerang burung-burung Raja Wali hitam itu dengan ganas. Karena gencarnya serangan belasan ekor burung Raja Wali itu, akhirnya ular itu sudah tidak dapat memikirkan telur yang tengah diiraminya. Dia melingkar dan menggelesar keluar goa, meninggalkan telur burung Raja Wali putih yang tengah diiraminya itu. Kemudian mengamuk, di mana beberapa ekor burung Raja Wali hitam telah dapat disampok dan juga digigitnya, sehingga burung Raja Wali hitam itu terluka dan keracunan. Walaupun pertama-tama memang burung-burung Raja Wali itu tidak merasakan akibat racun yang mulai menjalar di tubuh mereka, namun akhirnya burung-burung Raja Wali hitam yang keracunan itu memekik nyaring dan terbang keluar dari goa. Hanya tinggal tujuh atau delapan burung Raja Wali hitam yang masih menyerang ular itu bertubi-tubi dengan ganas sekali. Ular itu sendiri telah terluka di beberapa bagian tubuhnya, akan tetapi semakin terluka ular itu telah memberikan perlawanan yang kian gigih. Malah dalam suatu kesempatan, ular tersebut berhasil melibat seekor burung Raja Wali dengan tubuhnya, begitu kencang libatannya, sampai terdengar suara kereek dari patah dan hancurnya tulang-tulang burung Raja Wali tersebut. Waktu libatannya dilepaskan, maka Raja Wali tersebut telah terbunuh menjadi bangkai. Sedangkan Raja Wali-Raja Wali hitam lainnya semakin ganas, tubuh ular itu telah dipatukinya sampai terluka cukup parah. Demikian juga dengan tenaga ular itu rupanya semakin berkurang, darah yang keluar dari tubuh ular itu tampak semakin deras dan banyak, menyebabkan darah itu bepercik di sekitar lantai goa tersebut. Burung-burung Raja Wali hitam itu menyerang semakin ganas juga, rupanya Raja Wali-Raja Wali hitam itu menyadari keadaan ular raksasa tersebut semakin parah dan lemah, maka mereka tidak membiarkan ular tersebut berdiam diri, dia telah menyerang terus. Di saat mana ular itu juga semakin kalap, justru tubuhnya yang membentur-bentur dinding goa jadi terluka lebih hebat. Menyaksikan perkelahian antara ular dengan burung-burung Raja Wali tersebut, si Giyok merasa ngeribukan main. Hokan sendiri jadi bergidik. Dia segera berpikir, walaupun bagaimana dia harus menolongi ular itu. Setelah melihat keadaan ular itu yang semakin lemah, gerakan tubuhnya yang semakin perlahan, menyebabkan burung-burung Raja Wali hitam itu menyerang semakin gencar dan ganas, maka Hokan jadi nekat. Dia telah melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan mengandalkan ginkangnya yang tinggi, tubuhnya mencelak keluar dari goa tersebut. Kemudian diri ambilnya sebatang kayu yang cukup besar. Seekor burung Raja Wali hitam yang melihat gerakan Hokan, segera terbang keluar goa dan mengejar Hokan, kemudian menyerangnya. Hokan menyadari, percuma saja dia melayani serangan burung Raja Wali itu dengan mengadu kekuatan. Dia hanya mengandalkan melompat ke sana kemari dengan lincah dan akhirnya berlari masuk kembali ke dalam goa itu. Setelah herada di tempat persembunyiannya di dekat si Giyok, dia bilang, aku akan membantu ular itu. Si Giyok memandang heran. Apakah Paman Hok bisa menghadapi burung-burung Raja Wali hitam itu? Tanyanya ragu-ragu dan merasa ngeri. Aku akan mempergunakan ini, kata Hoan sambil memperlihatkan kayu yang baru saja diambilnya. Si Giyok tambah heran. Apa gunanya kayu itu? Apakah Paman Hok hendak mempergunakan kayu tersebut buat memukuli Raja Wali-Raja Wali hitam itu? Hoan menjeleng. Aku akan menyalakan api pada ujungnya, dengan api ini aku bisa melawan burung-burung Raja Wali hitam itu menjelaskan Hoan. Sedangkan burung Raja Wali yang tadi mengejar Hoan, begitu masuk ke dalam goa telah kehilangan jejak burunannya, dia tidak melihat Hoan lagi, maka dia mengeluarkan pekek nyaring dan ikut menyerang ular besar tersebut pula. Hoan waktu itu bekerja cepat sekali, dia mempergunakan kedua telapak tangannya, yang disaluri kekuatan lebekangnya, menggosok-gosok ujung kayu tersebut. Semakin lama semakin panas. Hal itu dilakukan Hoan buat menghilangkan kelembaban pada kayu itu, agar mudah nanti dinyalakan api pada ujungnya. Setelah menggosok-gosok sekian lama pada ujung kayu itu dan Hoan yakin kayu di bagian dalam dari batang pohon itu telah kering, segera dikeluarkannya bibit api. Dia berusaha menyalakan api dan membakar ujung kayu itu. Cahaya dari percikan api itu sementara membingungkan burung-burung Raja Wali itu, yang jadi sering bimbang dan ragu-ragu menyerang ular itu. Mereka memandang sekitarnya, seperti juga tengah menyelidiki cahaya api yang berkilat-kilat itu. Hoan sendiri jadi tegang sendirinya. Dia tidak mudah menyalakan api pada ujung kayu tersebut. Jika sampai burung-burung Raja Wali Hitam itu mengetahui tempat persembunyiannya, niscaya dirinya dan juga si Giok, menghadapi ancaman yang tidak kecil. Karenanya dia berusaha terus secepatnya agar api dapat menyala di ujung kayu tersebut. Keringat dingin pun telah mengucur deras di kening Hoan, walau keadaan di dalam goa itu cukup dingin, sampai akhirnya ujung kayu itu telah dapat menyala, api itu kecil dan semakin lama semakin besar. Hoan menghela nafas dalam-dalam dan lega. Jika saja api itu dapat menyala dengan baik-baik dan cukup besar, niscaya akan membuat dia memperoleh senjata yang ampuh menghadapi burung Raja Wali Hitam itu. Sedangkan burung-burung Raja Wali itu telah melihat dan mengetahui dari mana sumber cahaya api. Mereka segera meluruk terbang ke tempat persembunyian Hoan. Waktu itu api menyala belum begitu besar. Jika Hoan menggerakkan kayunya itu buat menyerang burung-burung Raja Wali tersebut, niscaya akan menyebabkan api padam. Dia selanjutnya akan menghadapi bahaya yang tidak kecil tanpa senjata istimewanya tersebut. Sedangkan dua ekor burung Raja Wali Hitam itu telah melompat maju meluncur ke dekatnya, membuat si Giyok menjerit ketakutan. Hoan segera mengempos semangat dan tenaganya di tangan kiri, mati-matian dia menyempok dengan tangannya ke arah salah seekor burung Raja Wali yang di dekat si Giyok. Pukulan Hoan berhasil membuat burung itu terpental cukup jauh, rupanya burung itu pun kesakitan, dia sampai tidak berani menyerang pula. Waktu itu burung Raja Wali yang seekornya lagi, mempergunakan kesempatan waktu Hoan tengah menyerang pada kawannya dia telah mematuk pundak Hoan. Patukannya mengenai tepat, sedikit daging di pundak Hoan copot terbawa patuknya.